Inilah aksi kejaran-kejaran anggota Satlantas Polresta Besurabaya dengan buronan narkoba di kawasan tunjungan Siola, Surabaya siang kemarin. Dalam rekaman ini, Bripka Yulianto terlihat memotong laju kendaraan pelaku yang mengendarai sedan hitam. Bukannya berhenti, pelaku justru menabrak Bripka Yulianto dan langsung kabur. Atas kejadian ini, Kapolda Jawa Timur pun instruksikan kepada seluruh jajarannya untuk lebih agresif memberantas bandar narkoba. Tentunya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, markas-markas tempat kumpulnya kampung-kampung narkoba harus kita hajar ini, kira-kira gitu. Saya sudah berantakan nanti untuk jajaran Polda, Polresta Besur, untuk mendalami betul mana-mana yang ngantong-ngantong tempat kampung narkoba, pasti akan kita serbu. Bripka Yulianto saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Ia mengalami luka ringan di bagian pinggang. Atas keberaniannya, Kapolda Jatim berjanji memberikan penghargaan kepada Bripka Yulianto. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.